Hai selamat datang kembali di mata kuliah IT for innovation kali ini kita ada di materi mengenai difusin innovation atau difusi inovasi Hai jadi apa itu difusi inovasi ya difusin sendiri itu bisa di definisikan sebagai sesuatu yang menyebar luas ya spreading of something more widely kemudian definisi yang lain mengatakan bahwa difusin itu net movement of anything from a region of higher concentration to a region of lower concentration jadi ini definisi secara umum ya jadi misalnya dari sesuatu yang kalau saya bilangnya dalam bahasa Indonesia mungkin yang lebih tepat adalah merembes merembes gitu net movement of anything jadi dari yang konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah dari yang kental ke cair nah begitu kalau menurut KBBI atau kamu sebesar bahasa Indonesia difusin adalah penyebaran atau perembesan sesuatu tidak hanya benda tapi bisa apa saja bisa berupa kebudayaan bisa berupa teknologi bisa berupa ide dari satu pihak ke pihak lainnya jadi kalau di bahasa Indonesia lebih di definisikan sebagai merembes atau menyebar secara perlahan-lahan mungkin ya entah itu kebudayaan jadi misalnya kebudayaan-kebudayaan di Indonesia yang terpengaruh oleh kebudayaan asing misalnya begitu ya misalnya menarik ada yang tarik tradisional ada yang tarik modern ya dance begitu atau bisa juga teknologi yang kemudian merembes mempengaruhi yang ada di Indonesia definisi yang lain ini masih dari KBBI ya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia difusi itu adalah pengaruh migrasi dan pengalian peranata budaya melewati batas-batas bahasa khususnya inovasi dan peminjaman kalau di sini ruang lingkup kita ya inovasi begitu ya ruang lingkup kita ada di sini jadi beralih ya inovasinya melewati batas-batas bahasa dalam artian ya meskipun misalnya seperti saya sekarang menggunakan slide dengan bahasa Inggris begitu itu mayoritas ya dan enggak ada masalah karena itu difusi saja ya hanya sekedar difusi saja nah proses dari difusi khususnya difusi inovasi itu bisa jadi acceptance jadi acceptance penerimaan misal misal di Indonesia kita menggunakan smartphone nah itu sudah penerimaan dan sekarang sudah bukan lagi difusi ya tapi sangat cepat ya difusinya jadi begitu ada yang baru kemudian kita terima tapi ada juga yang tidak begitu misalnya misalnya saat video ini dibuat sudah muncul smartphone yang bisa dilipat tetapi sepertinya masih belum acceptance jadi ya pertama karena harganya mahal yang kedua karena memang sepertinya belum diterima begitu ya jadi belum ada acceptance jadi difusinya belum ada spread by communication jadi ada komunikasi yang yang intensif ya dari satu pihak ke pihak lain oh ini ada yang membuat reviewnya oh ini ada yang mengajarkan nah maka seharusnya itu nanti akan menjadi difusin atau difusi to members of a social system nah kalau dulu ya kita lewat diskusi pengajaran sekarang ada sosial media dan teman-temannya yang ini akan mempercepat proses difusi nah di ruang lingkup ini begitu di ruang lingkup ini difusi inovasi nanti akan aranya ke manajemen ke marketing terutama ke produk ya seperti yang di materi sebelumnya bagi anda yang belum lihat materi sebelumnya silahkan di cek di playlist ya bahwa penerimaan ketika penerimaan teknologi untuk bisa dijual nah karena inovasi itu adalah dolebel gitu ya silahkan nanti di cek ya di di video berikutnya ya bahwa inovasi itu harus bisa dijual harus bisa komersialisasi ya bahwa inovasi itu adalah ya invention ditambah komersialisasi ya ini sambil mereview materi sebelumnya sekilas nah kalau dia hanya ide tidak di komunikasikan dan tidak dijual tidak bisa spread begitu ya maka percuma gitu hanya idenya saja yang menyebar ya dan yang terakhir adalah over a period of time jadi ada waktunya kalau terlalu lama maka sudah enggak difusi lagi udah basi ya atau kalau di teknologi kita biasanya menamakan obsolet ya kuno begitu bukan ketinggalan zaman bukan tapi kuno ya sudah sudah enggak waktunya itu bahasa jawa itu sudah enggak wayai gitu ya misalnya misalnya ini ya saya kalau di IT itu misalnya pemrograman dulu-dulu ada teknologi namanya XML webservice yang sekarang sudah obsolete gitu karena sudah digantikan dengan jason bukan digantikan masih ada ya tetapi sudah jarang yang pakai akhirnya semua pindah ke sini sehingga kalau ada yang menyatakan bahwa ini inovasi ya sudah tidak kenapa karena sudah sulit untuk dijual begitu ya kemudian kita beralih ke pokok bahasannya yaitu diffusion innovation apa itu division innovation division innovation adalah proses by which an innovation is communicated through certain channel channel ya over time among the member of a social system jadi yang eh proses yang sebelumnya digabung begitu jadi ada inovasi sudah berupa produk otomatis ya kalau inovasi ini jadi kalau inovasi ini bukan berupa ide gitu bukan ingat ya sekali lagi bahwa inovasi adalah invention plus ya invention plus commercialization jadi sudah berupa produk yang siap dijual atau jasa ya produk atau jasa yang sudah dikomunikasikan melalui certain channel channel ini apa ya apa saja yang bisa menyebar ya among the member of social system jadi misalnya lewat Facebook lewat IG menyewa endorser influencer ya YouTube video iklan apapun ya sehingga orang tahu Oh ada ya gitu seperti ini ya adalah seperti ini misalnya A special type of communication In which the message are concerned With a new idea Jadi di version innovation ini kita Memperkenalkan inovasinya Memperkenalkan produk baru tadi Bahwa ini baru loh Ada sesuatu yang baru Yang dikenalkan dan ini inovasi Ini ide baru Entah itu secara radikal atau tidak Cek lagi di video sebelumnya Atau di materi sebelumnya Seperti apa begitu Apakah ini radikal Atau incremental Atau sedikit demi sedikit Misalnya Contoh misalnya Nah ini kebetulan Didekat saya saat membuat video ini Ada mesin jahit misalnya Nah mesin jahit ini kan berubah Dari masa ke masa Tapi tidak radical Jadi hanya incremental Mulai dari mesin jahit yang engkol biasa Kemudian pakai mesin, ada bordernya Ada obrasnya, macam-macam Ya Tetapi Belum Saya belum ketemu gitu Misalnya mesin jahit yang Kain ditaruh Gunting-gunting sendiri Jahit-jahit sendiri Nah itu belum Saya belum ketemu sih Nggak tahu kalau sudah ada yang Saya yang belum tahu Kalaupun itu sudah ada Dan saya belum tahu Berarti gagal Di posisi inovasinya Karena banyak orang yang nggak tahu Ya Tapi kalau misalnya nanti muncul gitu Mesin jahit mini Nah sudah ada ya Mesin jahit portable Gimana caranya dia berkomunikasi Lewat iklan Penjualan Online Segala macam Ya A special intended to serve as a primer To pick your interest in tech front You may have not previously considered Of communication in which the message are concerned with a new idea Ya Tech front you may have not previously considered Jadi Wah ternyata bisa ya Seperti itu Ya contoh Waktu awal-awal muncul Printer Tiga dimensi Banyak yang kaget kan Tapi banyak yang nggak percaya Dan Hanya berpikir Oh itu hoax itu Paling cuma Apa Video jadi-jadian ya Di youtube Tapi ternyata Setelah diperkenalkan Kemudian Mulai masuk ke Indonesia Dijual Dan Harganya juga tidak terlalu High class begitu ya Ada yang 5 juta 10 juta Maksudnya Dengan printer biasa Itu masih Ya Nggak Terlalu besar lah selisihnya Misalnya 50 Ada sih memang Tapi Yang biasa-biasa saja 5-10 juta sudah ada Pada saat orang yang belum pernah tahu Kemudian tahu Dan melihat Kaget Wih Bisa ternyata Ya Bisa seperti cataan Bisa membuat 3 dimensi Bisa membuat patung Bisa membuat barang Bayangkan Ya Tapi Saya masih yakin Banyak orang yang belum tahu Begitu Difusinya masih kurang Ya Kenapa? Karena masih belum rakyat Masih banyak orang Apalagi kalau yang generasi saya Begitu Kalau dikasih tahu printer 3 dimensi Itu masih Diam dan Membayangkan Ada Ya ini kenyataan ya Pada saat saya Membuat video ini Ada Teman saya Yang seusia saya Yang masih Kaget Ada Atau kayak gitu Gimana caranya? Tintanya pakai apa? Nah masih berpikir Yang lama Padahal ini sudah radikal Sangat beda Itu diffusion innovation Nah Di bukunya Everett Rogers Ada Kurva Seperti ini Ya ada Pembagian 5 jenis Yang 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 Nanti kita akan ketemu lagi Di belakang Begitu ya Ada Antusias Visionary Pragmatis Konservatif Dan skeptis Ini kepencet Ini kepencet lagi Ya Nah Kita hanya ber Fokus kedua ini Seharusnya Karena ini adalah Customer terbesar Kalau kita sudah mendapatkan Yang ini Anda bayangkan ini 68% Ya Maka kita mendapatkan Semuanya Entusias Nanti kita akan Bahas ini Satu persatu Jadi Entusias Ini biasanya Orang yang pertama kali Wah ini Senang nyoba Senang nyoba Dan punya uang Begitu pasti Kemudian Ada visionary I want to show you This is a beautiful iPhone Wah Ini bagus ya ternyata Setelah saya melihat itu Ternyata bagus Ah nyoba yuk Kemudian dia Mulai mendifusikan Ya Mulai mendifusikan Produk tersebut Ke orang lain Kemudian Repragmatis Orang yang Melihat Ke arah fungsinya Why should I start Using this technology Ya Ini penting gak sih Dipakai gitu Saya perlu gak Ya Kalau gak perlu Dah ngapain Nah begitu Ya misalnya Smartphone ya Zaman dulu Atau BBM Waktu awal-awal Saya penting gak sih Dipakai itu Banyak yang gak Pake loh Saya ngapain Pake itu Kan gak penting Banget Ya Kemudian ada Konservatif Karena sudah banyak Yang pake Dia skeptis Akhirnya I was skeptical But I should have Tried this earlier Wah ternyata Banyak yang pake ya Saya ketinggalan Zaman Yaudah Saya ikut belilah Nah gitu Termasuk ikut-ikutan Dan yang terakhir Adalah Skeptis I guess I can give it a try But I need help Skeptis ini orang yang Apa Kalau bahasa jauh itu Males Kamu sudah pake itu Sudah Enak Gitu Iya ini foto Betul lah Gitu Banyak Pertanyaan-pertanyaan Yang dalam tanda kutip Gak penting Ya Nah Di luar itu Ada beberapa Hal yang Harus diperhatikan Ada beberapa Golongan Yang pertama adalah Opinion leadership Opinion leadership ini Agent who is An active media user Who interpret the meaning Of media message Or content for Lower end media user Mungkin kalau Anda Lihat di Youtube Biasanya ada Channel-channel Yang melakukan review Itu Opinion leadership Jadi Dia mereview Dia Percaya diri Ya Typically the opinion leader Is held in high esteem Percaya diri Tinggi By those that accept Their opinion Jadi kalau yang Followernya Ya Dia yakin mereka Percaya kok Leadership tend to be Subject specific That is a person That is An opinion leader In one field Maybe a follower In another field Jadi misalnya Mungkin Apa Kalau pada saat saya Mbuat video ini Yang Kalau handphone Yang paling banyak Konon katanya Rekor Dan Indonesia adalah Gadgeten David itu Biasanya Itu yang Untuk mobile Untuk laptop Nah begitu Yang lain masih banyak Pesaingnya Ada Wisnu Kumoro Ada Macem-macem ya Sobat HP Atau apapun Yang seperti itu Yang Rata-rata sudah Hampir 1 juta Mereka Followernya Dan Dipatuhi ya Key opinion leader Generally belong to Specific area of Expertise Atau apalagi Jagat review Nah begitu Kalau mereka Mereview sesuatu Orang itu percaya Termasuk saya juga Begitu Karena saya merasa Saya tidak Expert di bidang Smartphone ya Saya percaya mereka An example Of an opinion leader In the field of Computer technology Might be a Neighborhood Computer service technician Tapi kalau di Keadaan real ya Biasanya teknisi Teknis itu Ngomong apa saja Dipercaya Mas Ini kalau saya Upgrade gini Bisa gak ya Wah bisa pak Gitu Bisa gini 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 Padahal dia juga Sambil jualan Tapi orang percaya Atau monter di bengkel Orang percaya Itu opinion leadership Kalau yang di dunia nyata Tapi kalau yang di dunia maya Seperti reviewer Reviewer itu Kemudian ada market maven 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 itu Trusted expert In particular field Who seek to pass his Or her knowledge Onto others Jadi Dia memang expert Secara teori Secara praktek Ya Secara teori Secara praktek Misal Misal Siapa ya Kalau di Di komputer Kalau Indonesia Saya belum Belum ketemu ya Seperti ini Market maven Have been defined As individual Who have information About many kind of product Places to shop And other facets Of market And initial discussion With consumer Respond to request From consumer To For market information Oh mungkin kalau di IT ini Seperti pak Ono Dia expert Secara akademik Ya Secara praktek Ya Begitu Dan Suka bagi-bagi knowledge Nah begitu Dan Pengetahuannya luas Nah itu market maven Market maven are knowledgeable About the marketplace In general Tapi Kalau Perti pak Ono Mungkin enggak ya Market maven ini Yang lebih paham Harga-harga Begitu Ya Harga-harga Jadi dia memang Expert Di satu bidang Begitu Dan Suka bagi-bagi Knowledge Tapi dia sebenarnya Juga jualan Oh mungkin begini Kalau yang Contoh Kalau Non-teknologi Di bursa saham Enggak Kita di Indonesia ini Ada yang Pernah mengenal Siapa Alan May Nah begitu Itu kan rutinnya Setiap Hampir setiap malam Beliau Live Instagram Membahas Gratis Tapi dia juga Ada yang berbayar juga Ya Karena apa Karena dia Frequently engaged Nah ini Ya Membangun Keterikatan Membangun Keterikatan Live IG Setiap hari Hampir setiap hari Ya sering juga Webinar Apa Begitu Yang Akhirnya orang menjadi Apa Semacam Friend Nah begitu Ya Engage Terikat Market Maven ini Attent to the Diverse Sources of Market Information Jadi dia Paham Kondisi Pasar ini Seperti apa Berikutnya adalah Consumer Innovator Consumer Innovator Ini Bukan satu orang Tapi group Relatively small Group of Consumer Who are the Early Purchaser Of new Product Ini dulu Kalau Saya biasanya Ketemu di Forum-forum Seperti Kaskus Masih ada Sampai sekarang Jadi ada Satu forum Yang Wah seneng Nyoba Ini Seneng Nyoba Itu Seneng Trial Ini Seneng Trial Itu Market Maven Itu tadi Individual Tapi kalau Ini Ini Satu grup Kecil Yang sangat Berpengaruh Sebenarnya Very Important For the Marketer For the Success Of Their Innovation Biasanya Biasanya Orang-orang Seperti ini Dikasih Sample Sama Si Produsen Dan Suruh Mencoba Suruh Mendiskusikan Begitu Kalau Di Teknologi Di Komputer Biasanya Ada Microsoft Yang Memiliki Beta Tester Begitu Ada Forumnya Sendiri Atau Kalau Handphone Biasanya Ada XDA XDA Anda Bisa Searching Di Google Forum XDA Kalau Yang Belum Tahu Biasanya Mereka Sangat Antusias Seperti Itu More Interested In The Product Category In Which Innovation Is Introduced Jadi Mereka Lebih Tertarik Ke Hal-hal Baru Likely To Search Information From Many Sources Jadi Mereka Kok Bisa Tahu Dulu Mereka Rajin Mencari Tahu Dari Sini Dari Sana Begitu Berikutnya Adalah Change Leader Change Leader Ini Orang-orang Yang Memang Inovator Yang Angger Group That Can Be Caracterized As Being Simulation Seeking Seeking Middle Age Group That Is Self Confident Jadi Ada Dua Yang Satu Grup Anak-anak Muda Yang Seneng Nyoba Itu Begitu Ya Semangat Biasanya Kalau Di Forum Seneng Saling Membuli Satu Sama Lain Tapi Ada Juga Yang Golongan Middle Age Group Usia Saya Yang PD Mereview Dengan Hati-hati Mereview Dengan Hati-hati Have Very High Information Seeking Needs Mereview Dengan Hati-hati Dari Banyak Sumber Diverifikasi Dan Jauh Lebih Kuat Lagi Ya Sociable And Having High Level Of Vision Awareness Jadi Mereka Sangat Berpengaruh Tidak Harus Endorser Tapi Sangat Berpengaruh Mungkin Beberapa Influencer Atau Seleb Gitu Dalam Tanda Kutip Yang Kalau Dia pakai Sesuatu Entah Itu Handphone Entah Itu Baju Begitu Maka Orang Akan Mencari Tapi Dia sendiri Belum tentu Jualan Mungkin Hanya Pakai Apa Yang Dipakai Sama Dia Trending Begitu Tapi Waktu Dia Menggunakan Itu Dia Tidak Sembarangan Dia Betul Sudah Menyatakan Bahwa Ini Bagus Kenapa Karena Dia Punya Unsur Inovasi Di Dalam Itu Change Leader Tadi Ada Opinion Ada Tadi Market Maven Ada Change Leader Diffusion Itu Harus Diawali Dari Reset Otomatis Sama Dengan Di Mater Sebelumnya Bahwa Innovation Inovasi Itu Diawali Dari Invention Atau Invensi Atau Penemuan Atau Ide Yang Diwujudkan Jadi Kalau Hanya Ide Tidak Diwujudkan Bukan Inovasi Tidak Ada Wujudnya Tapi Kalau Itu Sudah Diwujudkan Dan Kemudian Dijual Nah Itu Yang Paling Penting Sekali Lagi Dan Saya Ulang Berkali Dolebel Bisa Dijual Kalau Hanya Ide Hanya Invention Tapi Tidak Bisa Dijual Tidak Akan Ada Gunanya Maka Itu Bukan Inovasi Di Semua Bidang Ya Di Semua Bidang Kalau Tidak Diterima Pasar Bukan Inovasi Sekali Lagi Di Semua Bidang Entah Itu IT Atau Yang Lain Hanya Karena Kita Disini Sekarang Berbicara Di ruang Lingkup IT Kita Ada Di IT Misalnya Saya Sudah Buat Satu Sistem Operasi Yang Sangat Kuat Sangat Secure Sangat Aman Dan Sangat Cepat Tapi Tidak Ada yang Mau Pakai Sama Saja Berarti Bukan Inovasi Tidak Ada yang Mau Pakai Tidak Laku Orang Tidak Butuh Orang Tidak 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 Sudah Saya ingat Dulu Ada Satu Kelompok Mahasiswa Yang Membuat Invensi Dari Hibah Membuat Itu Tahun Berapa Lama Sekali Membuat Biskuit Yang Dibuat Dari Jangkrik Namun Bagi Beberapa Orang Langsung Jijik Begitu Tapi Dia Bilang Bahwa Biskuit Ini Dari Jangkrik Ini Sangat Sangat Kaya Protein Begitu Meyakinkan Kebetulan Waktu itu Sempat Mereview Dengan Berbagai Percobaan Eksperimen Dan Aman Dan Apa Aman Dan Apa Dan Bergisi Begitu Tapi Tidak Ada Yang Mau Beli Ya Bukan Inovasi Itu Yang Harus Diingat Pertama Kali Diffusion Research Itu Yang Pertama Karakteristik Of An Innovation Which May Influence Its Adoption Jadi Bisa Jadi Tidak Tidak Radikal Dia Hanya Mengadopsi Yang Sudah Ada Kemudian Ditambah Ditambah Saja The Karakteristik Of Individual That Make Them Likely To Adopt An Innovation Dan Nanti Ada Orang Yang Memang Membutuhkan Itu Misalnya Misalnya Kalau IT Misalnya Seperti Yang Saya Lakukan Sekarang Ini Misalnya Presentasi Dengan Suara Bisa Direkam Bisa Dikasih Kamera Video Kalau Anda Yang Mungkin Baru Melihat Pertama Kali Video Video Saya Mungkin Kenapa Kok Nggak ada Wajahnya Yang pertama Kalau ada Wajahnya Ukurannya Besar Ukurannya Sangat Besar Itu Yang pertama Kemudian Kemudian Yang kedua Karena Waktu Video Ini Dibuat Saya Belum Punya Background Green Screen Jadi Masih Kocar Kacir Di Belakang Saya Tidak Layak Untuk Ditampilkan Sementara Waktu Ini Yang pertama Yang Jadi Pertimbangan Saya Adalah Ukuran Yang Besar Ya Kalau Untuk Kualitas HD Memang Lumayan Menguras Itu Ya Bisa Ratusan Megal Yang Saya Sudah Coba Begitu Saya Butuh Bisa Presentasi PowerPoint Direkam Suaranya Masuk Sesuai Yang Saya Ingin Yang Saya Butuhkan Bukan Saya Ingin Saya Butuhkan Dengan Baik Dan Jadi Satu Video Dengan Sangat Mudah Dan Cepat Termasuk Mengeditnya Nah Itu Saya Mengadopsi Inovasi Siapa Yang Bisa Seperti Itu PowerPoint Apakah Google Slides Tidak Bisa Bisa Tapi Dengan Beberapa Langkah Lagi Ini Saya Tidak Usah Satu Langkah Cukup Kalau Saya Harus Membuat Katakan Dalam Satu Semester Antara 20 Sampai 30 Video Kalau Saya Harus Beberapa Langkah Setengah Mati Dengan Cara Begini Saya Lebih Mudah Diadopsi Saja Communication Channel Use In Adoption Process Jadi Penyebar Luasannya Pakai Apa Saya Masih Ingat Waktu Launching Tahun Lalu Launching Smartphone Infinix Nah Itu Secara Serentak Promosinya Sangat Unik Jadi Dia Tidak Pasang Iklan Tapi Hampir Semua Channel Youtube Yang Mereview Smartphone Itu Serentak Mereview Dia Serentak Mereview Produk Tersebut Jadi Kalau Misalnya Buka Channel Atau Searching Di Youtube Review Handphone Semua Yang Keluar Dia Secara Otomatis Sangat Sangat Cerdas Dan Saya Yakin Anggarannya Untuk Naruh Review Tadi Di Para Influencer Tadi Jauh Lebih Rendah Daripada Pasang Iklan Di TV Saya Jamin Communication Channel Bagus Yang lain Masih Banyak Ada yang Memilih Jalur Iklan Ada yang Terserah Iklan Televisi Iklan Lewat Ad Mob Atau Ad Word Apa Saja Boleh Terserah Yang Penting Sesuai Dengan Segmentasinya The Decision Making Process That Occur When Individual Consider Adopting A New Idea Product Or Practice Nah Sebenarnya Orang-orang Itu Kalau Membeli Sesuatu Siapa Yang Mempengaruhi Apakah Seleb Yang Melakukan Endorse Atau Para Reviewer Tadi Itu Atau Yang Lain Atau Iklan Yang Tau Karena Tiap Produk Memiliki Karakteristik Yang Berbeda Bagaimana Kalau Di IT Misalnya Begitu Laptop Asumsi Sederhananya Adalah Kalau Itu Di Laptop Kalau Itu Kita Mau Beli Laptop Misalnya Kemudian Orang Itu Dalam Tanda Kutip Kaptek Begitu Maka Lebih Mending Melihat Influencer Daripada Melihat Seleb Yang Endorse Tidak Perduli Bintang Liklannya Siapa Misalkan Perduli Misalnya Channel Jagat Review Atau Siapa Yang Menurut Saya Begitu Kalau Saya Menurut Saya Mereka Jauh Lebih Paham Pasar Jauh Lebih Paham Produk Dibanding Saya Yang Saya Tidak Mungkin Mencoba Semuanya Satu Persatu Mereka Punya Kesempatan Untuk Itu Inovasi Yang Ditawarkan Oleh Si Produsen Itu Akan Masuk The Consequences For Individual And Society Of Adopting An Innovation Jadi Konsekuensinya Apa Kalau Saya Milih Influencer Itu Mereview Apa Nanti Konsekuensinya Apakah Tambah Jeblok Apakah Tambah Laku Tapi Semua Yang Baru Tadi Itu Harus Didefusikan Dari Sisi Marketing Dipusikan Ini Ada Satu Hal Yang Menantang Contoh Yang Non Teknologi Rasa Baru Di Mi Instan Indomie Misalnya Rasa Rasa Baru Indomie Indofood Karena Murid Besar Mereka Ngiklan Besar Besaran Di Televisi Mengeluarkan Ini Bintang Iklan Ini Membuat Iklan Yang Bagus Estetik Dan Segala Macem Untuk Memperkenalkan Tadi Orang Akan Ada Dua Konsekuensi Menghina Atau Tidak Nah Begitu Itu Yang Pertama Kemudian Apalagi Contoh Kemarin Oh Mi Lemonilo Nah Begitu Yang Iklannya Juga Lumayan Dia Masuk Ke Hampir Semua Acara Televisi Sampai Sinetron Segala Macem Membuka Afiliasi Juga Di Internet Dan Orang Inovasinya Apa Mi Instant Ini Oh Dia Misalnya Organik Lebih Sehat Apa Terserah Tapi Difusinya Itu Tercapai Orang Melihat Ini Beda Dengan Mi Instant Biasa Meskipun Harganya Lebih Mahal Nah Ini Tentu Harus Melihat Karakteristik Demografi Masuk Lagi Ke Materi Anda Kalau Yang Ikut Mata Kuliah Ini Ada Program Tidih Management Masuk Lagi Ke Materi Anda Yang Mungkin Anda Dapat Sebelumnya Yaitu Management Pemasaran Silahkan Dibuka Lagi Teorinya Ya Apa Saja Yang Pertama Bahwa Konsumer Inovator Itu Lebih Banyak Orang Muda Ini Yang Di Uber Pertama Kali Untuk Mencoba Daripada Lead Adopter Or Non Inovator Biasanya Have More Formal Education Have Higher Personal Or Family Income And Are More Likely To Have High Occupational Status Ya Kalau Kita Menyebutnya Menengah Ke Atas Itu Orang Orang Yang Mungkin Tidak Sebanyak Menengah Ke Bawah Jumlahnya Tetapi Mereka Itu Yang Berpengaruh Ya Bagaimanapun Suara Yang Menengah Ke Bawah Tadi Meskipun Enggak Karu-karuan Ini Mereka Jauh Keatas Ini Jauh Lebih Kuat Kenapa Dalam Tanda Kutip Bampir Di Semua Negara Sama Itu Teori Ekonomi Secara Umum Mereka Yang Men-drive Ekonomi Begitu Ya Meskipun Secara Persentase Lebih Sedikit Tapi Mereka Itu Drivenya Ekonomi Ya Kalau Enggak Percaya Seperti Sekarang Ini Waktu Pandemi Waktu Video Ini Dibuat PPKM Misalnya Mall Tutup Kemudian Dibuka Lagi Tapi Tetap Sepi Kenapa Kok Sepi Pengunjung Mall Yang Membeli Pasti Menengah Keatas Bukan Menengah Kebawah Yang Menengah Kebawah Kalau Kemal Windows Shopping Lihat-lihat Ada Dia Enggak Beli Apa-apa Tapi Menengah Keatas Ini Yang Sulit Untuk Ditarik Lagi Kalau Protokol Kesehatannya Enggak Bagus Begitu Sama Dengan Disini Pak Ini Pasarnya Menengah Keatas Yaudah Diuber Untuk Menjadi Tadi Opinion Leader Tadi Nah Gimana Caranya Sukses Gitu Macem-macem Ada Relative Advantage Ada Compatibility Ada Complexity Dan Ada Trialability Jadi Kebutuhan Itu yang pertama Butuh Enggak Sih Mi Instant Tadi Mi Instant Itu Selalu Di Judgment Enggak Sehat Gitu Tapi Orang Suka Kenapa Karena Mudah Relatif Murah Begitu Dan Orang Budaya Kalau di Indonesia Memang Makan Mi Instant Ya Maka Kebutuhan Kan Need Kemudian Trialability Bisa Dicoba Enggak Wah Dia Menyebar Diskon Besar-besaran Dulu Produknya Kompleks Enggak Enggak Tahu Kalau produknya Cuma Seperti Makanan Tadi Biasa Aja Tapi Kalau Kompleks Maka Maka Kita Harus Memperkenalkan Kompleksitasnya Contoh Contoh Pada Saat Video Ini Dibuat Baru Saja Launching Windows 11 Atau Windows 11 Belum Masuk Secara Resmi Memang Di Indonesia Tetapi Itu Kompleks Orang Kalau Yang Dalam Tanda Kutip Awam Hanya Melihat Cuma Ganti Tampilan Start Nya Dari Kiri Ganti Ketengah Cuma Gitu Aja Tapi Di Balik Itu Kalau Saya Melihatnya Dari Sisi IT Dari Sisi Program Ini Ada Framework Baru Yang Muncul Begitu Pada Saat Windows 11 Ada Visual Studio Baru Framework Baru Begini Begini Yang Di Uber Yang Orang IT Dulu Untuk Membuat Software Yang Baru Bisa Di Trial Bisa Kemudian Compatible Compatible Dalam Artian Nanti Kalau Saya Pakai Windows 11 Program Program Saya Yang Lama Masih Bisa Jalan Enggak Oh Masih Bisa Compatible Sehingga Ada Trial Dan Ada Resiko Orang Orang Tadi Nyoba Ada Resikonya Enggak Ada Tapi Kecil Mencoba Mie Instant Tadi Ya Nyoba Oh Beli Satu Gratis Satu Misalnya Nyoba Oh Enak Ternyata Nah Begitu Compatible Enggak Oh Cara Masanya Sama Nah Begitu Itu Kalau Yang Non Teknologi Prosesnya Ini Nanti Akan Diulang Ulang Lagi Di Belakang Yang Pertama Adalah Knowledge Orang Tadi Sudah Tahu Aware Gimana Caranya Aware Paling Gampang Iklan Entah Iklan Secara Hard Secara Endorse Atau Apapun Person Become Aware Oh Caranya Begini Sama Ternyata Persuasion Nah Ini Person Form Of Favorable Or Unfavorable Attitude Toward The Information Setelah Dijual Ada Yang Review Jelek Ada Yang Review Bagus Favorable Or Unfavorable Decision Baru Kemudian Yang Lain Ikut Person Engage In Activities That Lead To A Choice To Adopt Or Reject Innovation Wah Ini Enak Ini Saya Mau Pindah Kesini Nah Begitu Wah Smartphone Bagus Ini Merk Ini Ternyata Awet Saya Tidak Tau Kalau Sebelumnya Itu Dia Bagus Yaudah Saya Tak Pindah Merk Ini Implementation Akhirnya Dipakai Dan Yang Terakhir Confirmation Wah Ternyata Beneran Bagus Saya Sudah Pakai Dan Memuaskan Person Person Evaluate Result Of An Innovation Decision Already Made Kalau Sudah Sampai Di Tahap 5 Tahap Konfirmasi Maka Inovasi Tadi Dalam Tanda Kutip Sukses Produk Tadi Dalam Tanda Kutip Sukses Dalam Hal Inovasi Kalau Dalam Hal Omset Nah Itu Beda Lagi Ceritanya Ada Ada Ruang Lingkup Yang Berbeda Nah Pertama Ya Harus Kita Lihat Dulu Demografiknya Kita Lihat Dulu Favorable Attitude Towards Change Ini Orang Ini Mau Enggak Berubah Jangan Dia Fanatik Banget Sama Merk S Misalnya Kalau Handphone Dia Enggak Mau Pindah Atau Merk I Contoh Saya Sebut Aja Misalnya Dia Itu Pokoknya Kalau Enggak Pakai iPhone Enggak akan Mau Jadi Meskipun Dirayu-rayu Bahwa Android Lebih Bagus Lebih Murah Lebih Baik Enggak Akan Ada Gunanya Karena Dia Memang Enggak Mau Berubah Begitu Ya Sudah Biarin Aja Kalau Anda Yang Jadi Seperti Itu Ya Bilang Aja Ini Memang Bukan Pasarnya Favorable Attitude Towards Education Nah Ini Karena Dia Paham Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Misal Nanti Kita Akan Membas Di Belakang E-money Padahal Nanti Uang Saya Hilang Itu Ya Ada Kalau Orang Yang Paham Enggak Kok Gak Mungkin Hilang Nah Seperti Itu Favorability To Towards Science Karena Paham Ilmu Yang Di Belakang Kalau Saya Orang IT Kemudian Ditawari Upgrade Laptop Segala Macem Karena Saya Paham Memorinya Gak Bisa Seperti Itu Kalau Ini Bisa Paham Karena Science Karena Knowledge Ya Nah Inovasi Itu Juga Berhubungan Dengan Uncertainty Ability To Cop Uncertainty Gimana Kalau Saya Gak Ability To Deal In Abstraction Jadi Karena Masih Merabah Mereka Gak Gitu Ya Rasionality and intelligence Tapi beberapa orang begitu Ada yang sudah rasional Ini bisa kok Ini bisa dipakai kok Berikutnya ada beberapa produk yang Dalam tanda kutip Termasuk dalam inovasi yang gagal Ada yang gagal Nanti yang terakhir ada yang sukses Yang pertama yang gagal dulu Sudah nyoba Sudah komunikasi Sudah adopsi, sudah difusi Kok gagal ya Beberapa alasannya Yang pertama adalah performance kinerja Ya memang Tidak lebih baik dari yang sebelumnya New product failure Generate over the same or worse performance Nah ini katanya inovasi Tapi kok jauh lebih lomot gitu Ya fail Price Same or higher price Harganya sama atau lebih mahal Tapi kinerjanya sama Nah ngapain saya harus bayar lebih mahal Atau sangat Sangat mahal Kayak tadi Yang saya sebut di awal Smart pun lipat Karena harganya masih di atas 20 Ada yang 30 bahkan Ya orang maker dong Ya Kok tinggi sekali ya harganya Inadequate market analysis Jadi Kurang survei pasar Kalau yang di marketing ya Survei pasar Atau market research Itu hal yang sangat Menentukan Tapi juga jarang Digunakan Ya Jarang sekali digunakan Terutama oleh Fabrikan atau manufaktur Yang menengah ke bawah Anda menganggap Ah gak penting Padahal itu penting Ada yang bilang Ah buang-buang uang Padahal itu penting Do not solve A customer problem Atau customer problem Jadi Sudah repot-repot inovasi Tapi Tidak Memecahkan masalah Begitu ya Saya ingat Apa produk-produk Yang Gagal Apa produk yang gagal Kalau di Indonesia Mungkin Kalau menurut saya Menurut saya Diet cook Atau Coca-Cola zero Yang Konon katanya Tidak ada gulanya Nah Orang Indonesia ini Mayoritas begitu Gak peduli Kesehatan Dalam tanda kutip Artinya Nah Mau ada banyak gulanya Atau enggak Saya gak peduli Lawang saya makan nasi aja Kandungan gulanya juga tinggi Tiap hari dimakan Tiga kali sehari Akhirnya Dia tidak memecahkan masalah Orang Indonesia Karena itu Tidak dianggap masalah Orang Indonesia Ya Tidak dianggap masalah Oh ada lagi Mouse Mouse yang Bentuknya seperti Pull pen Pull pen Ya Mungkin Bebagi beberapa dari Anda Gak pernah tahu Bukan pen tablet Tapi mouse yang bentuknya Seperti pull pen Kenapa itu Tidak memecahkan masalah Kenapa aku tidak Memecahkan masalah Nah daripada pakai gitu Mending pakai pen tablet dong Dibuat gambar juga Enggak presisi Misalnya begitu Jadi enggak Enggak ada masalah Yang dipecahkan Akhirnya Gagal Yang terakhir Inovasi yang sukses Apa yang Menyebabkan mereka sukses Compatibility with existing habit Value and consumption behavior Ya kalau ini di teknologi Ya tidak radikal Perubahannya Laptop misalnya Ya Laptop Ya 5-10 tahun terakhir ya Begitu-begitu saja Bentuknya Kalaupun ada Misalnya ada yang hybrid Ya antara touchscreen Dan keyboard Tapi tetap ada keyboardnya Jadi Existing habitnya Mengetiknya Itu tidak hilang Nah karena itu tidak hilang Ya sukses saja mereka Tapi lebih tipis Nah begitu jadi Dibawa-bawa enak Compatible Similar usage as existing product Kalau di teknologi Misalnya saya contohkan lagi Microsoft Office Office itu Radikal ya Inovasi radikalnya Pada saat berubah dari Yang berbasis Windows 3.1 Ke Windows 95 Itu berubah drastis Setelah itu Perubahannya tidak terlalu drastis Yang namanya Cut copy base Itu tetap Control X Control C Control V Tidak berubah Yang namanya Select all ya Control A Begitu Jadi Masih sama kok Tapi ditambahi Wah sekarang Kalau yang Anda Apa Menggunakan Office 365 Ada Draw Jadi kalau misalnya Pakai yang touch screen Bisa di draw Yang tidak touch screen Bisa Jadi masih sama Tapi ada penambahan Penambahan Di dalamnya Bisa online Wah ini Tapi tetap sama Ngetiknya Caranya sama Similar Over a unique benefit A differential advantage Balik lagi ke office tadi Office 365 Dia bisa desktop Bisa online Bisa Mac Ini enak ini Sedangkan kalau google office Google doc dan teman-temannya Online saja Dia tidak punya yang desktop Ini lebih kuat yang ini Ada differential advantage Kalau saya ngetik di laptop Atau di pc Saya cek di Handphone Bisa Saya cek di macOS Bisa Di ipad Bisa Nah begitu Ada yang beda Karena kita bisa pakai desktop juga Masih tetap Nah begitu Ada yang beda dari Pesaingnya Profit an opportunity A reward Nah Microsoft itu Biasanya orang-orang bilang begini Wah orang Microsoft itu Bodoh-bodoh itu Loh kenapa? Dengan mudahnya loh Mereka itu dibajak Oh jangan salah Itu sebenarnya salah satu Trick mereka juga Begitu Semakin mereka dibajak Maka semakin masif Distribusinya Karena semakin masif Maka semakin banyak Perusahaan yang menggunakan itu Kenapa? Ya karena merasa Banyak yang menguasai Kan diajarkan Di sekolah-sekolah Banyak yang membajak Sehingga banyak yang paham Daripada yang tidak Tapi bagaimana dengan Pesaingnya Misalnya Libre office Open office Gitu Yang sebenarnya sama kok ini Tapi Jarang sekali pak Ada lawangan Memahami Libre office Memahami open office Nah itu ada opportunity-nya Ada Kesempatan Yang ditawarkan Karena dari word-nya Jadi orang Ya milih office Kalau belajar Kenapa? Yang dibutuhkan ya pak Ini yang membuka Kesempatan lebih Besar daripada yang lain Nah itu Ya jadi Itu yang harus Dilihat juga Dilihat juga Begitu ya Jadi Diffusion innovation Itu tidak hanya Inovasi yang sukses Tetapi Juga Dari komunikasinya Video ini Sengaja Saya buat Panjang dan utuh Karena kalau dipisah Sepertinya Motongnya Agak Agak sulit Ya mungkin Hampir satu jam Tetapi Harapan saya bahwa Dari keterangan yang Sama ini Yang langsung Begini Kita bisa lebih Memahami Mengenai Divusion innovation Ya bahwa Inovasi Sekali lagi adalah Invention plus Commercialization Jadi mulai dari Ide Sampai Dijual Kalau tidak dijual Berarti bukan Inovasi Di ruang lingkup Ini ya Kemudian Kalau sudah dijual Harus Divusi Harus bisa Diserap Harus bisa Diterima Oleh Masyarakat Kalau tidak bisa Diterima Ya fail Gagal Balik lagi Berarti bukan Inovasi Ya Gojek Grab dan Teman-temannya Apakah Inovasi Iya Sukses Iya Karena bisa Diterima Accept Kita semua Masih ingat Mungkin pada saat Mereka pertama Kali ada Bagaimana penolakan Orang-orang Emang bisa Ya Apalagi pakai E-money Bayarnya Pakai Gupay Pakai Ufu Emang orang Percaya Faktanya Bisa Begitu Karena mereka Punya channel Yang baik Channel Dalam artian Saluran Komunikasi Yang baik Mereka Memenuhi Empat Faktor Ini Ya Compatible Similar Ada Unique Benefit Terima hanya di laboratorium, tidak hanya di satu ruangan. Kalau IT misalnya, tidak hanya di ruangan kerja dari Departemen IT itu, tidak hanya di situ, tetapi harus disertai dengan market research. Itu kesimpulannya. Disertai dengan market research yang baik, analisis demografik, dan ilmu-ilmu marketing yang lain yang memang harus diterapkan. Tidak hanya teoritis. Jadi, ilmu-ilmu Anda yang di manajemen, terutama yang ikut di kelas saya, bahwa itu memang harus diterapkan. Demikian materi diffusion innovation, masih di mata kuliah IT for innovation atau IT for digital business. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih. Sampai jumpa.